Pak Adam Kodar sehat Pak Adam Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Damang Pak Ketua Alhamdulillah Nuhun ya Artur Nuhun ya Merah Nyondong di PWM Nyondong di BPH Nyondong di Wilayah Tilu ini Baik PDM, PDA, Ortom Serang saja Wina Artur Nuhun ya Alhamdulillah Ini semangat merah ini prop Dari luar biasa itu Jaketnya Oh iya ini jaketnya menantang Hitam merah Kalau merahnya mengingatkan Ini prop Mahmud sama IMM nya Iya jas merah Jasrah Amukti gimana kabarnya Jogja Alhamdulillah sehat Jogja masih meninggi Masih meninggi ya Tapi Pak ini Pak Amukti gak kebahagiaan kan Alhamdulillah Sudah diwakili oleh Pak Ketua Pak Ketua BPH insya Allah sehat selalu Amin Alhamdulillah Monijin ini videonya Sementara dimatikan Jaringannya masih belum stabil Iya Mangga Bangkos Bulan Kumaha Pak Husni Toyar Masih ayah Raina Kumaha Pak Raibah Husni Toyar Almarhum Raina Yaketnya Pun lanjuk Itu Oh rakanya Iya Ini dari Ortum Yang sudah hadir Ortum apa Pemuda Muhammad Masih ayah Ada NA 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 BN Pak Afer Pak Afer Afer Mas Nun Hadir Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Afer Makasih Aisyah Mesti ada ini Aisyah Pemuda yang belum ada itu NA udah ada IPM ada IPM mana IPM Aisyah ada Pak dari Kuningan Tentu ada pemuda juga ada Juga ada Pak Tentu ada Pak Pemuda Pemuda ya Terima kasih KW KW Tampak Suci Hadir Pak Orton Kuningan Semuanya hadir Alhamdulillah Alhamdulillah Tentu ada Mada Mada ya Makan-makan Masjid lembaga Biro Komplet Pak Roby Iskandar Dari mana itu Oh iya Pak Masjid lembaga IMM ya Masjid lembaga Masjid lembaga IMM ya Pak IMM ya Pak Iya 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 Selapaknya Selapaknya Ya Pak jangan senang ditempat Selapak Ya saya Tengah pingin Pak Her Nah Bapak itu Muratur kan dengan R Selapaknya Mohon perhatiannya ya Tengah pingin Pak Tengah pingin Pak Tengah pingin Pak Eh Pak Farida Itu IMM NA Bapak Farida Iya Pak Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Dari NA Alhamdulillah Saya Kepala SMA Muhammadiyah Lemah Abang Prof Alhamdulillah Alhamdulillah Tirebon Mohon Prof Iya Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu Mohon izin Insya Allah Untuk acara Kita akan mulai Pada pukul 13.30 Sambil menunggu Insya Allah Akan diputarkan Beberapa video Mengenai Amal Usaha Muhammadiyah Adi Adi Ada tambahan Pendaftar Jangan Jangan Bisa D fiction Anggung Anggung Pix Anggung King 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 Terima kasih Al-Fatihah 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 TK Yasa Perangkat Lunak atau RPL Dengan mengusung visi religius unggul dan berjiwa interprenersif, SMK Muabadiya Dua Kuningan berupaya mengkolaborasikan Terima kasih telah menonton! 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 Baik Bapak dan Ibu kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Arsala Rasuluh bin Huda wa dinilha Liudirahu ala dini kulli Wa kafa bilai syahida Asyadu an la ilaha ilumlah Wa adhaullah syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh La nabiya ba'da Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. C. Haji Haidar Nasir MSI Yang kami hormati Para Ketua PDM Kabupaten Kuningan Kota Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Dan Kabupaten Ciamis Yang kami hormati Para Ketua PDM Kabupaten Kuningan Kota dan Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Dan Kabupaten Ciamis Yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian STKIP Muhammadiyah Beserta Anggota Yang kami hormati Bapak Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan Yang kami hormati Bapak Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan Pimpinan Amal Usaha Pimpinan Ortom Dosen Karyawan Karyawan Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Semua selat umatnya Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya Untuk membacakan Susunan acara Silaturahim Dan pengajian umum STKIP Muhammadiyah Kuningan Dengan tema Penguatan Aung Demi mewujudkan dakwah Amar Ma'ruf Nahimkar Islam berkemajuan Adapun susunan acara Pada kesempatan kali ini Yang pertama adalah Pembukaan Yang kedua adalah Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang ketiga Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan Sang Surya Yang keempat Sambutan-sambutan Yang kelima Acara Inti Dan yang terakhir adalah Penutup Marilah kita buka Acara yang insya Allah Akan diberkai oleh Allah ini Dengan bersama-sama Membaca Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Adalah pembacaan Ayat suci Al-Quran Yang insya Allah Akan dibawakan oleh Ustadz Samiaji LZ Kepada beliau Waktu dan tempat Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sabbah Sabahalillahi maafis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa maafi al-aruhdi Wa huwa al-azizul hakim Ya ayuhal ladzina amanu lima taqulun ma la taf'anun kabur maqatan inda Allahi an taqulun ma la ta'alamun Kabur maqatan inda Allahi an taqulun ma la taf'anun Inna Allahi yuhibdu alladzina yukadinun fi sabinihi soffa Kaanahum bunyanun marusus Wa idh qala musa liqawmi ya qawmi lima turtunani waqad ta'alamun anni rasulun Allahi ilaykum Falemma zaghu azag Allahi qulubahum Wallahu la yahbi alqawm alfasikin Wa idh qala عisa bin mariam ya bani israel inni rasulun Allahi ilaykum Musaddiqan lima bayna yadayya min attawraat wa mubashyran bi rasulun yakti min ba'di ismuhu ahmad Falemma jaaahum bil baynaati qaluu hatha sihruun mubin Wa man azlamu min man iftarao ala Allahi ilkezib wa huwa yudhaa ila al-islami Wallahu la yahdi al-qawm al-zhalimin Yuridun liyutofi'u nura Allahi bi afwaahihim Wallahu mutimu nurihi walau kerihal kafirun Huwa al-zhi arsal rasulahu bilhuda wa dini al-haqq liyubhirahu ala dini kulli Walau kerihal mushrikun Ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum Ala tijara tin tunjikum min arzabin alim Tuhminun billahi wa rasulihi Watugahidun fi sabiilillah bi amwalikum wa anfusikum Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun Yaghfir lakum zunobakum Wa yudkhil kum janatin tajri min tachtihal anhar Wa masakin tayyibatan fi jennafi adl Zalika al-fawzul ar-zim Wa ukhraatuhibbunaha nasrun min Allahi Wa fathuhun qariib wa bashir ilmu'minin Ya ayyuhal ladzina amanu Al-fawzul ar-zim Al-fawzul ar-zim Al-fawzul ar-zim Al-fawzul ar-zim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sejakum loheran kasuran kepada Ustaz Sami Azih Elsie Yang telah membacakan ayat syukur Semoga menambah keberkahan pada kesempatan kali ini Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan Sang Surya kepada para hadirin Mohon untuk duduk dengan posisi tegak jemaat Indonesia Raya Indonesia Raya Mari kita bersama Indonesia Raya 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 Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! Porbosa menjadi stikes Muhammadiyah Kuningan, SMK memiliki tiga, ada juga TK, dan lain sebagainya, Alhamdulillah terus berkembang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai urusan dan senantiasa berani untuk melakukan. Terima kasih kepada hadirin yang sudah dikiranya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kebaikan Bapak, Ibu semua menjadi investasi yang luar biasa di hadapan Allah SWT. Nasru minallahu patun korib, wa bashir mu'minin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Nalan Alhamdulillah MPD untuk kesembutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua BPH STKIP Muhammadiyah Kuningan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Samsuddin SAG MPD. Pada beliau waktu dan tepat kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nama Badu. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hadar Masir, Tua Muhammadiyah. Yang saya hormati para pimpinan STKIP, Tua-Tua, juga Stikas Muhammadiyah Kuningan. Yang saya hormati juga pimpinan daerah Muhammadiyah di Cirebon, Kuningan, Majalingka, Ciamis yang kita undang hadir pada kesempatan kali ini. Saya mensampaikan provider bahwa awalnya kita hanya STKIP tapi sangat rugi kalau hanya teman-teman STKIP yang bisa mendapatkan manfaat sehingga diperluas. beberapa daerah juga urtum kita undang untuk bisa mengikuti acara kita pada hari ini. Beserta kuriah umum pada hari ini, dosen beserta pimpinan amal usaha di tiga milah, empat milah tadi yang saya sebutkan, yang saya hormati. Mudah-mudahan acara ini menjadi awal baik bahwa Muhammadiyah di milayah Tiga Jawa Barat di daerah Majalingka, Kuningan, Ciamis, Cirebon, itu tidak berhenti. Kita harus bergerak dalam posisi apapun, terutama didukung oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga Amalusaha Muhammadiyah yang lain. Bagaimana sering disebut oleh provider bahwa kita harus menjadi driving force, kekuatan yang menggerakkan seluruh aktivitas dakwah Islam, Amar Ma'ruf, dan Munkar. Sehingga saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa tidak ada kata berhenti dalam posisi apapun pada masa pandemi, kita juga harus bisa bergerak seperti pada masa normal, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan. Awal acara ini sebenarnya adalah Baitul Arkom, semacam penyegaran, tetapi karena situasi kita menggunakan pembelajaran online, model online, dan kita akan berseri mungkin setiap dua Jumat sekali untuk acara ini. Yang kedua juga dalam rangka menjadikan Amalusaha Muhammadiyah ini sebagai center of excellence, jadi pusat pencerahan bagi umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, dan Amalusaha aktivis Muhammadiyah di wilayah Guningan dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Pak Ketua Umum Penangsa Muhammadiyah yang bisa hadir secara virtual, dan kita ingin suatu saat nanti bisa hadir secara luring untuk meresmikan beberapa amal usaha yang sudah dibangun di Guningan ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa dihadir di wilayah Guningan. Dan yang terakhir, saya sampaikan kepada para peserta bahwa acara ini serial dan berlanjut pada setiap dua Jumat sekali untuk mencerahkan kita, memberikan wawasan kita agar bermuamahdiah kita semakin lama, semakin baik. Terakhir sekali, saya turut berbuka cita yang dalam atas wafatnya Bapak Jubandi, almarhum Pak Bandi BA, almarhum mudah-mudahan beliau sebagai pendiri STKIP ini, khusus khutimah, dan mendapatkan tempat yang mulia. Insya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kilaf, sekali lagi atas keucapkan terima kasih kepada seluruh anggota BPH yang juga menginisiasi atara ini mudah-mudahan bisa berlanjut sebagaimana diri yang akan serentanakan oleh kita semua. Nasrud binallahu wabarakatuh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hatikan terima kasih kepada Ketua BPH STKIP Muhammadiyah Kuningan, Bapak Dr. Muhammad Samsudin, atas sambutannya. Untuk mempersingkat acara, mari kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu acara inti, itu pengajian dari Ayahanda Bapak Profesor Dr. Kiyai Haji Haidar Nasir MSI yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Chasnan MSI. Kepada Pak Dr. Chasnan, waktu dan tempat kami bersilapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kujian dan syukur, marilah kita panjatkan pada Allah SWT. Salawat dan salam, semoga terjurah limpahkan kepada diliman kita, Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Kiyai Haji Haidar Nasir MSI. Yang kami hormati, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kabupaten Kuningan, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Siamis. Pimpinan Daerah Aisyah, Kabupaten Kuningan, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Siamis. Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, Pimpinan Amal Usaha Aisyah, Hortom Muhammadiyah, Hortom Aisyah, serta para peserta yang hadir pada acara kuliah umum pencerahan dan penguatan ideologi Muhammadiyah. Tak lupa juga yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen serta karyawan STKIP Muhammadiyah Kuningan, serta para mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu acara kuliah umum pencerahan dan penguatan ideologi dengan tema penguatan AUM demi mewujudkan dakwah Amar Ma'ruf Nahimurkar Islam Berkemajuan. Dan tentunya Bapak dan Ibu sudah kenal begitu ya dengan rasumber kita dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sebelum beliau menyampaikan materi, saya akan membacakan profil beliau. Nama lengkap Prof. Dr. G. I. Haji Haidarnasir MSI, lahir di Bandung, Jawa, Bapak pada tanggal 25 Februari 1958. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pendidikan beliau, Pesantren Cintawana Tasik Malaya Jawa Barat, Madrasah Ibtidaiyah Ciparai, Bandung, SMP Muhammadiyah III, Bandung, SMA 10, Bandung, S1 di STPM PD AP MD Yogyakarta, S2 Sosiologi UGM, S3 Sosiologi UGM, dan gelar Profesor beliau dalam bidang ilmu sosiologi yang merupakan unit kerja dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah jadi beliau kombesnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif sebagai penulis di berbagai media, dan salah satunya pada saat beliau orasi ilmiah dalam guru besarnya, yaitu saya kutip dalam orasi beliau, yaitu pendidikan yang mencerahkan menuju Indonesia berkemajuan. Nah salah satunya untuk penguatan Aum ini harus didukung oleh SDM tentunya. SDM yang baik, SDM yang berkarakter kuat, dan juga kepribadian-kepribadian yang baik. Nah di dalam orasi beliau menyampaikan juga terkait dengan mentalitas bangsa. Nah tentunya kita sebagai kader-kader Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat yang pertama adalah religius, dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur terpercaya, dermawan, saling tolong-menolong, dan juga toleran. Yang kedua moderat, dicirikan dengan sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan juga sosial. Jadi tidak individualis dan juga tidak antisosial. berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup dan bekerja sama dalam pemajemukan. Yang ketiga cerdas, yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan juga berpikiran maju. Dan yang keempat adalah mandiri, yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, ulet, wira usaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa. Nah ini tentunya sebagai bekal untuk kita bagaimana menjadi SDM dengan mentalitas, karakter yang kuat, tentunya ini yang perlu kita kembangkan. Dan tentunya kita akan mendengarkan lebih lanjut tentang bagaimana penguatan AUM demi mewujudkan dakwah amarah ma'ruf nahi munkar, sehingga harapannya Islam ini bisa berkemajuan, dan tentunya lembaga-lembaga AUM juga bisa unggul dan berdaya saing, dan juga kedepannya bisa berkembang lebih baik, dan lebih baik lagi. Baik untuk menghemat waktu, kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI, kami persilahkan. Bapak masih ke mute Pak. Terima kasih. Sebenarnya Pak, masih ada trouble. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu Bapak Haidar, untuk kelancaran acara hari ini, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya dengan cara mute, dan juga pada kesempatan kali ini nanti tidak ada sesi tanya-jawab, sehingga nanti untuk diskusi dan lain-lainnya, kalau ada pertanyaan bisa melalui chat. Kemudian acara kita insya Allah akan berlangsung sampai pukul 15, lebih 15 menit. Silakan, Pak, sudah. Baik. Halo, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaalihi wasahabihi azimain. Ketua BPH Dr. Muhammad Syamsuddin bersama segenap anggota BPH Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Pak Nanan Abdul Manan bersama segenap Civitas Akademika STKIP Kunian moderator dan segenap keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati mohon maaf tadi di ruangan yang satu tadi ada trouble koneksi sehingga saya pindah ke ruangan yang ini. Yang pertama tentu saya menghargai acara yang diselenggarakan oleh STKIP Kuningan sekaligus juga atas segala kemajuan dan capaian yang selama ini telah diraih. Di bawah bimbingan Pak Syamsuddin bersama anggota BPH Bimbingan Wilayah dan Daerah serta atas kegigilan Pak Nanan bersama seluruh Civitas Akademika STKIP Muhammadiyah Kuningan Alhamdulillah sekolah tinggi kita ini mengalami kemajuan dan tadi seperti diharapkan bahwa Insya Allah kalau sudah ada dan tepat saat waktunya nanti juga bisa berkunjung lagi ke Kuningan setelah beberapa lama saya memang tidak ke bukan hanya ke Kuningan ke banyak tempat juga memang belum bisa berkunjung dan tentu kita berharap bereshtiar semaksimal mungkin sekaligus juga membangun kebersamaan agar COVID-19 ini dapat kita atasi sekaligus juga tentu kita bermunajat pada Allah Allah mencebutnya dalam banyak hal tentu kegiatan-kegiatan kita tidak normal sebagaimana biasa tapi kita jalani semuanya bahwa setiap musibah itu ada dalam kuasa dan genggaman Allah tugas kita adalah bagaimana berikhtiar dan beriman padanya Insya Allah kalau kita bersama terus mengoptimalkan ikhtiar dan sekaligus juga selalu menajat padanya tentu pada akhirnya juga kita akan bisa keluar dari musibah yang besar ini dan karenanya kita keluarga besar Muhammadiyah selalu berpikir yang positif yang konstruktif serta juga memberi solusi setidaknya kita menjadi uswah hasana dalam prokes maupun kegiatan-kegiatan yang tentu bisa mendukung bagi usaha mengatasi pandemi ini hadirin yang saya hormati amal usaha bagi Muhammadiyah termasuk STKIP dan seluruh amal usaha di bidang pendidikan kesehatan pelayanan sosial ekonomi dan lain sebagainya merupakan lahan dakwah dan lahan tajjud kita yang lahir dari pemahaman keislaman untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang Nabi ajarkan Nabi risalahkan wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW adalah untuk menjadi rahmat menjadi kebaikan yang melintasi kebaikan yang multi aspek bagi seluruh umat manusia dan lingkungannya dimana kita berada dan Muhammadiyah sebagai organisasi dan pergerakan Islam tidak ingin bahwa risalah Islam itu berhenti pada ajaran semata-mata tetapi ajaran ini harus mewujud di dalam kehidupan kenapa Muhammadiyah punya pandangan bahwa ajaran Islam itu harus mewujud dalam kehidupan karena rahmatan lil'alamin itu itu kan merupakan area di mana Islam hadir menjadi sumber kebaikan itu tidak di mana-mana tetapi di alam semesta ini bukan di alam gaib bukan di langit tetapi di alam semesta alam semesta ini kan luas sekali ada bumi dan seluruh planet yang dikitakan Allah yang di mana di dalamnya kita lebih-lebih karena kita tinggal di bumi kita harus memakmurkan bumi ini sebagai khalifat di dalamnya khalifatul fil'al khalifat di muka bumi dan khalifat di muka bumi itu sifatnya memakmurkan bumi wasta marahum fi'ah memakmurkan bumi itu menjadi bumi lebih baik terawat terlindungi tidak dieksploitasi dan membawa kebaikan hidup manusia bahkan juga membawa kebaikan hidup bagi makhluk-makhluk Allah yang lain maka ketika kita di perintahkan untuk memakmurkan bumi itu kita juga dilarang untuk menghancurkan dan merusak bumi kita disuruh untuk berbuat kebaikan dan jangan sekali-kali merusak di muka bumi itu fungsi kekelipahan nah dalam konteks itu maka mau tidak mau Islam itu harus mewujud harus membumi harus dalam realitas kehidupan nyata maka Nabi Agung Muhammad SAW juga mewujudkan Islam itu ketika Nabi Isra dan Mi'raj dalam perjalanan spiritual yang luar biasa sampai beliau bertemu dengan Allah dia satu-satunya yang memang punya hak berergatif dimana Nabi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha Nabi kemudian kembali lagi kan ke bumi bahkan kembali untuk menghadapi tantangan penolakan cercaan dari kaum Puraish sampai Isra Mi'rajnya pun tidak diimani tidak dipercayai hanya seorang Abu Bakar Siddiq yang kemudian mempercayainya kalau mau Nabi itu berasik maksud dalam spiritualitas ala sufi misalkan ya tidak kembali lagi tapi kembali ke bumi itu merupakan simbolik dari Nabi hadir di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi semesta alam maka dengan segala suka dan duka Nabi berjuang sejak di Makkah kemudian kemudian ke Madinah atau ke Yasrib lalu dalam waktu 22 lebih atau 23 tahun mampu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi al-madinah al-munawarah bangsa yang jahiliyah jahiliyah itu menyembah berhala bagaimana tidak disebut jahiliyah membuat sesuatu dan sesuatu itu dia sembah sendiri itu kan bodoh sebodoh-bodohnya merendahkan derajat kaum perempuan berniaga secara tidak halal kemudian menyelesaikan masalah dengan kekerasan pertumpahan darat dan lain sebagainya itu ya dan sistem kehidupan lain yang menunjukkan sistem yang jahiliyah menjadi masyarakat yang berada berkeadaban yang peradabannya itu memancarkan kebaikan itulah cermin dari madinah yang rahmatan lil'alam maka setelah itu Islam menjadi peradaban dunia singkatnya kan begitu dari situ Islam menjadi peradaban dunia meluas ke seluruh antero bumi termasuk ke negeri kita Islam yang membawa perdamaian ketika perang pun Islam itu sifatnya kan bersifat membela diri dan mempertahankan apa yang dimiliki itu pun dengan etika yang sangat tinggi dan perang bukan tujuan dalam Islam nah dalam konteks itulah kemudian Islam menjadi agama yang jaya agama yang magi bahkan mengalami erat keemasan maka ketika keedahlan menisbahkan gerakannya pada nabangan Nabi Muhammad itu sesuatu yang memang ya sangat cerdas tetapi secara teologis memang lekat secara teologis itu lekat sekali mengikuti Nabi Muhammad ya artinya ingin membangun peradaban al-madinah al-munawaroh di negeri tercinta tentu tidak akan persis sama dan sebangun tetapi kita punya cita-cita bahwa Islam di Indonesia satu diantaranya lewat Muhammadiyah dalam perspektif diaidaklan itu ya harus membangun al-madinah al-munawaroh Indonesia yang berkeadaban tinggi yang peradaban itu lahir dari din dari agama dan agama itu kemudian memancarkan rahmat bagi semesta awam maka bangun pendidikan bangun kesehatan bangun usaha-usaha niaga dan berbagai hal bahkan mendirikan gerakan perempuan Aisyah itu menggambarkan bahwa keidahlan memang punya cita-cita besar melanjutkan mengikuti dan menjadi pewaris Nabi Agung Muhammad s.a.w. sehingga namanya pun adalah nama Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad kalau kita baca di tafsir Ibnu Kasir tentang ayat yang sering diajarkan keidahlan di surat Ali Imran ayat 110 harap menjadi perhatian warga Muhammadiyah keidahlan itu juga mengajarkan surat Ali Imran ayat 110 bukan hanya 104 yang 110 itu kan ada gayahnya ada tujuannya jadilah engkau kalian menjadi umat terbaik yang mengeluarkan manusia untuk mengeluarkan manusia menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar dan mengajak atau menjadikan untuk beriman kepada Allah nah khairah umah itulah yang menjadi tujuan Muhammadiyah yang ditanjemahkan menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya nah disitu Ibnu Kasir menyebutkan ayat ini berbicara tentang Muhammadiyah yakni pengikut Nabi Muhammad mereka itulah orang-orang atau umat yang terbaik jadi ketika awal keidahlan itu dengan kecerdasannya dan kealimannya kesalahannya itu betul-betul menghayati ayat ini lalu lahirlah Muhammadiyah dengan kata lain Muhammadiyah itu berdiri dalam sebuah desain yang yang islami dan islaminya adalah islami yang membangun peradaban maka kan keidahlan tidak ngurus hal-hal yang kecil gitu ya bukan itu tidak penting tapi saat itu dan dalam konteks membangun al-madinah al-munawarok tadi memang harus membangun hal-hal yang pendidikan kesehatan sosial masyarakatan gitu ya ekonomi kemudian literasi lewat suara Muhammadiyah gerakan perempuan gerakan pengorganisasian haji gerakan pengorganisasian jiz jiz jiaqq itu luar biasa dan itulah islami dalam perspektif Yahidaklan yang kemudian kita teruskan saat ini karena apa ya karena meniru Nabi Muhammad yang itu pun belum seberapa Maka islaminya itu tidak urusan yang kecil-kecil biar penting soal, cara makan, cara berpakaian bahkan waktu itu soal-soal Ubudiyah aja belum jadi perhatian keedah lah soal tata caranya gitu kan baru target tahun 27 berdiri untuk tahu mana yang betul-betul nabi mencontohkan dan tidak itu maka saat itu sebenarnya enggak ada istilah gerakan PBC di Muhammadiyah itu sejak awal berdiri itu tidak ada itu baru label di belakang hari saja kejahalan justru membangun fondasi nah maka disitulah amal usaha Muhammadiyah itu lahir untuk mengubah keadaan kaum muslim yang terjajah tertinggal bodoh dan lain sebagainya untuk menjadi masyarakat yang berkemajuan kita tahu saat itu kan kita terjajah terbelakang bahkan memahami agama pun terbatas sekali juga lebih banyak pada literal dia pada oral contohnya Almaun Al-Ma'un itu kan sudah ratusan tahun di Indonesia itu menjadi hafalan dibaca dalam surat dalam sholat tetapi tidak melihuk melihuk melahirkan pergerakan maka keedahlan diajarkan mengajarkan Al-Ma'un itu selama tiga bulan kalau dipikir-pikirkan Mas moderator itu ya betapa anehnya seorang dahlan mengajarkan ayat surat yang hanya tujuh ayat itu sampai tiga bulan itu ini Kiai main-main ini kan ternyata apa nunggu diprotes dan bener bahwa protes dari para santrinya nah itu soal hafalan Kiai kenapa kami sudah hafal ya Kiai cuma senyum aja ayo pelajari lagi tetap seperti itu baru setelah puncaknya keedahlan bilang kalau kalian hafal tuh ambil orang miskin anak yatim rawat di rumah dan rawat bersama itu kan nah dari situlah kemudian lahir armen hois kemudian wais hois yakni rumah miskin rumah yatim dan wali klinik atau hospital rumah sakit yang kemudian menjadi Mio rumah sakit poin pentingnya apa banyak orang menghapal Al-Quran bahkan menjadi kebanggaan itu baik itu ibadah ya dan Al-Quran dibaca dalam surat itu bagian dari ibadah tetapi tidak cukup ayat itu harus ditanya apa tujuannya Oh ayat ini kan berbicara tentang pembelaan terhadap kaum miskin kaum lemah bukan dengan retorika ada kan juga yang hanya ya baik juga sih hanya untuk kritik sana kritik sini tapi tidak berbuat gitu kan nah Muhammad ya udah dengan perbuatan itulah amal usaha pendidikan juga sama banyak yang bodoh sudah ada di pesantren ya saya juga pesantren kita semua pesantren yang pernah di pesantren tapi saat itu yang dipelajarikan agama dalam pengertian terbatas maka keedahlan mengubah cara berpikir dan sistem pendidikan menjadi sistem pendidikan Islam modern agama diajarkan ilmu pengetahuan diajarkan agama pun komprehensif dan itulah kemudian melahirkan paham Islam dalam makhluk ya sehingga dari situ lahir generasi muslim terpelajar yang iman akhlaknya baik tapi ilmu pikirannya maju punya keahlian dan akhirnya apa bisa berbuat untuk mengangkat dirinya keluarganya bahkan masyarakatnya itulah yang sebut dengan Islam berkemajuan Islam yang berkeunggulan berdaya saya padahal di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali mengatakan kata-kata iman wa amillus shaleh iman wa amillus shaleh iman dan amal shaleh iman dan amal shaleh bicara tentang iman orang bisa banyak kan merasa paling beriman termasuk saking saking semangatnya itu juga tidak takut kopit gitu kan akhirnya kemudian juga sembarangan gitu ya tetapi kalau amal shaleh itu ada buktinya ada wujudnya Pak Nanan biarpun bicara Islam ya lu wala yu'la alaih pidato di mana-mana nanti orang akan tanya Pak Nanan kok bicara seperti itu punya apa sih di kampung akan bisa bilang kami punya STKIP gitu kan gitu loh STKIP itu sebagai wujud dari Islam begitu Muhammad iya namanya gitu iya bagus gitu ya tetapi kan pidato saja itu tidak cukup maka Allah sendiri kan amanu wa amillus shaleh agak aneh gitu kan sampai di surat al-asr keidalan itu mengajarkan al-asr di 8 bulan coba pada ayatnya singkatkan wal-ashri innal insana lafiyah usri illa ladina amanu wa amillus shaleh watawal saw bilhaq watawal sawdus shabr ayat paling pendek diajarkan 8 bulan ini dalam memang maka maka sering disebut shorikul adat agak aneh gitu kan shorikul adat sering kontroversial gitu kan 8 bulan padahal itu mungkin satu jam aja hafal tapi ternyata memang ayat ini mendalam sampai imam sapi ikan mengatakan lau tadabaruh adalah surat la wasiat hum andai kan setiap muslim itu betul-betul mempelajari menghayati ayat ini sebenarnya ini sudah mencakup seluruh ayat al-quran kira-kira itu kalau ulama bilang seperti itu tidak itu sebenarnya namanya metapora gitu kan atau bersifat sesuatu yang hikmah gitu ya jadi nanti jangan disalahpahir gitu oh imam syafi'i mereduksi air surat mereduksi al-quran tidak jadi cara pandang kita orang Muhammadiyah kadang kan berpikirnya sering verbal ya verbal itu ya itu loh linier hitam putih amar ma'ruf nahi mungkar amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan gitu tapi tidak berpikir apa sih al-ma'ruf itu apa sih al-mungkarat itu berbagi aspeknya seperti apa caranya harus bagaimana enggak gitu kan jadi dipahaminya secara terbatas padahal dengan bikin STKIP itu kan kita juga amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bikin bengker tali di apa di sini dituliskan la ilah ya baik juga sih gitu kan tapi dengan bikin STKIP bikin pantiasuhan pengajian juga kemudian hidup di masjid di masyarakat itu juga amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah jadi itulah cara pandang Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam sebagai amal usaha dan Alhamdulillah setelah perjalanan satu abad lebih itu ya sekarang perguruan tinggi Muhammadiyah ada berapa tuh Mas Samsudin 160-63-63 ya di measure measure jadi apa menurun itu tapi jadi meningkat karena bentuknya Universitas ya nanti juga suatu saat Universitas Muhammadiyah apa kuningan Universitas Muhammadiyah pendidikan kuningan nah gitu kan amin 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 UPMK semuanya jadi akan kesana padahal dulu tahun 18 ketika sidang tahunan dan waktu itu Kiai Ibrahim itu menyampaikan akan membuat Universitas yang megah istilah itu ditertawain itu sama 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 anggota Muhammadiyah saat itu dianggap apa ya menggantang asap tapi apa yang sekarang terjadi terjadi jadi konkret sekali apa yang dilakukan Muhammadiyah dengan amal usaha nah sekarang bagaimana setelah perjalanan 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 panjang itu punya 163 perguruan tinggi Asia punya sekitar 23.000 pakur dan PK abad banyak kan kalau nggak percaya nanti itu sendiri kemudian ribuan sekolah dasar menengah bahkan pondok pesantren pun sekarang sudah 348 itu juga pondok pesantrennya harus berbeda dengan yang lain harus sama majunya menjadi sistem pendidikan Islam modern jangan pesantren ke masa lampau jadi ke masa lampau itu tidak bagus itu sekali-kali aja masa lampau itu kemudian apa rumah sakit itu ada 117 ditambah poliklinik balai kesehatan itu sekitar ada enam ratusan maka orang bilang bahwa modern organisasi Islam modern terbesar di dunia bukan hanya di Indonesia maka kita akan sering-sering apa ya juga ya tapi dengan santai kalau ada di media mahasiswa disebut Muhammadiyah organisasi Islam terbesar kedua siapa yang bilang kedua itu kan itu kan tergantung parameternya jadi kita ini organisasi Islam modern terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia kalau dihitung jumlah ya mungkin aspek jumlah bisa berbeda-beda tapi poin penting kita bahwa dengan amal usaha itu kita menjadi kaum muslim yang memberi contoh teladan bahwa Islam adalah dinul amal Islam itu agama amal ya akhirnya di ofkan aja nah kemudian Islam sebagai dinul amal itu puncaknya nanti Islam sebagai Islam menjadi agama peradaban yang maju yang kemudian kita sebut sebagai Islam berkemajuan hanya dengan itu Muhammadiyah hanya dengan itu umat Islam hanya dengan itu kaum apa bangsa Indonesia bisa kita setara dengan bangsa lain tadi kan dibicarakan tentang keunggulan nah parameter keunggulan itu daya saing itu apa itu kalau dipertandingkan dan diperbandingkan jadi diperpati pertandingkan itu ada musabah kok gitu ya dipertandingkan musabah kok gitu dan diperbandingkan itu kan ditimbang-timbang gitu kalau kita pergi ke toko misalkan melihat ada barang yang kelihatan sama kan selalu timbang-timbang mana yang lebih baik ambil yang baik kan biarpun sama-sama harganya kan begitu itu membandingkan namanya tapi kalau mempertandingkan Islam itu sengaja untuk mana yang paling di depan gitu ya Nah kalau diperbandingkan dan dipertandingkan itu kita selalu satu lebih satu langkah lebih dari yang lain itu namanya berdaya saing nah Muhammadiyah insyaallah disitu dengan amal usahanya punya daya saing dan daya banding yang tinggi itulah Islam jadi jadi muslim itu dan kaum muslim lebih-lebih sebagai kolektif memang harus punya sesuatu penampilan kita boleh sederhana gitu kan tetapi kesederhanaan itu bukan kekurangan dibalik kesederhanaan kita punya sesuatu apa ya tentu iman dan akhlak itu sudah istilahnya itu build-in ya sudah sesuatu yang melekat dalam diri kita itu pun perlu konkret juga jadi perlu konkret lagi apa iman akhlak itu juga konkret misalkan orang Islam ini kan karena beriman kepada Allah maka dia tidak akan korupsi maka kalau dia muslim sebenarnya jadi pejabat insyaallah tidak korup gitu kan tapi kalau masih korup padahal naik haji padahal umroh gitu kan berarti keimanannya belum teruji nah itu iman amaliyah namanya akhlaknya juga sama kan sampai nabi apa suruh kita berkata yang baik awli yasmut atau diem sekarang di era medsos misalkan apakah orang Muhammadiyah itu bisa bermedsos yang akhlak berkarimah tidak gampang menerima hoax apalagi menyeberatkannya kemudian kalau merespon sesuatu kita tetap dengan hibdul kalam dengan bahasa yang baik loh hibdul kalam itu bukan berarti kita ini lemah justru hebatnya di situ kan sering punya anggapan pada orang kalau orang itu apa eh damai bahasanya lemah-lembut itu dianggap lemah kalau dianggap orang Amar mahluk nah yungkar hebat itu kalau keras garang itu apa iya enggak juga akan di era modern itu justru coba lihat orang-orang di negara maju itu juga cara bicaranya sangkun dan lain sebagainya gitu di saat kita ingin mengatukan sesuatu tentang yang hak kita juga bisa bersuara dengan cara yang tegar berilmu pakai ilmu gitu kan bukan pakai opol gitu kan nah ini paradigma atau cara pandang yang seperti ini harus kita ubah perlu juga aslak itu dan itu bahkan memang wajib dan menjadi fondasi tapi harus dibuktikan gitu kan jangan sampai lo muslim Indonesia tokoh Islam atau kita warga Muhammadiyah kok tidak jadi uswah sana nah ini daya saing juga kita disitu sehingga kemudian dengan akhlak yang baik Insya Allah orang juga senang nah lebih dari itu daya saing itu juga tidak akan ditentukan oleh kecerdasan kita dan ilmu yang kita miliki Alhamdulillah nih sekolah tinggi kependidikan ya kejuruan eh keguruan dan ilmu pendidikan itu kan ngajari orang untuk menjadi pendidik menjadi guru menjadi insan-insan yang berilmu berkeahlian harus terus ditanamkan agar apa ilmu itu akan menjadi pembimbing kehidupan kita seperti sekarang Muhammadiyah punya lembaga MCCC untuk menghadapi COVID-19 ini dalam organisasi itu berdasar ilmu dari ahli epidemiologi para dokter kemudian ahli-ahli saintis yang lain sehingga ketika Muhammadiyah mengambil kebijakan itu juga dengan ilmu ditarjif juga sama ada yang ahli ilmu agama secara khusus ahli di berbagai bidang ilmu sehingga ketika tadi mengambil kesimpulan keputusan itu juga beli ilmi nah ciri orang Muhammadiyah yang berdaya saing tinggi dan berkemajuan itu yang mereka yang berilmu dan berkeahlian tinggi tadi beriman berakhlak mulia juga yang jadi uswah sana yang kedua ya berilmu dan berkeahlian yang tinggi maka jangan sembarangan ketika kita bilang bahwa ya kalau kita beriman enggak usah takut tuh sama COVID-19 takutannya pada Allah saja nah itu cara berpikir yang tidak beli ilmi itu atau ilminya terbatas kemudian ya sudah lah kalau sudah meninggal yang meninggal gitu kan ya iya aja itu di tangan Allah tetapi ketika menghadapi pandemi ini kita harus ikhtiar itu bil ilmi sampai Allah itu mengingatkan kila kita walataku malai salah kabih ilmu jangan sampai bersikap berkata tanpa ilmu kok kok ada orang yang berbeda ya kita ambil berjamai aja kalau dari sejuta dokter itu percaya pada kopit dan vaksinasi ada 12 yang miring dan tidak gitu percaya yang banyak jangan percaya yang sedikit apa ilmu itu ya iyalah dalam ilmu itu jelas pakai iztihad zamai ini bukan soal one man one food enggak ada hubungannya kalau sejuta ilmuwan itu kan tidak tidak mungkin berkonspirasi Bumbanya agamanya juga beda pilihan politiknya berbeda golongannya juga beda rasnya berbeda jadi para ilmuwan yang banyak itu loh harus lebih dipercaya ketimbang 12 jadi ini cara kita berilmu gitu nah tanamkan nih pada pada mahasiswa biarpun jauh dari ibu kota ya kuningan itu mahasiswanya para dosennya tenaga pendidikan juga harus punya marwah bahwa kita ini bagian dari masyarakat Muhammadiyah yang bila ilmu yang punya ilmu jadi jangan merasa di daerah lalu merasa tertinggal dari yang lain apalagi di era digital sekarang ini nggak ada bedanya tuh jadi di kuningan juga bisa dapat informasi jauh lebih cepat atau sama cepatnya dengan yang di tempat lain nah tinggal apakah kita punya enak punya niat yang gigi untuk meraih ilmu jadi jangan Wah karena sekolah di stkip dan jadi dosen di stkip kuningan asal apa adanya saja nah kalau mentalnya apa adanya kita tidak akan punya daya saing dan tidak punya berkemajuan tunjukkan bahwa dari kuningan ada center of excellence gitu kan dari kuningan itu juga ada pusat kemajuan yang nanti apa dikenalnya oleh masyarakat masyarakat luas jauh lebih terkenal daripada tape kuningannya gitu kan jadi bisa mengalahkan stkip kuningan itu bisa mengalahkan populernya tape kuningan gitu kan amin amin ya jadi itu kan cara mindset kita harus harus mengubah ke situ dengan ilmu dengan keahlian juga sama keahlian kita harus diatas rata-rata kita sering luar negeri kan katanya dari Indonesia itu tingkat keahliannya masih kurang masih kalah dari apa negara lain tingkatkan memang kalau kita baca human development indeks kita maupun juga dari apa daya saing kita itu kita masih nomor enam nomor tujuh di ASEAN maka harus didril ini di sekolah tinggi ini biarkun sekarang di era pandemi cari cara kita bisa belajar maksimal jangan karena pandemi lalu dengan jaring itu kita wah kok kita menjadi gagak nah tadi berkeahlian itu termasuk berkeahlian menguasai teknologi bangsa kedepan yang maju menguasai teknologi lihat Jepang maju Cina maju Korea Selatan maju menjadi negara-negara berkemajuan kita harus melihat sisi lain oke lah jangan setiap hari kita itu marahi Tiongkok marahi Jepang marahi kita ambil mereka kenapa menjadi maju gitu loh mereka bisa ekspansi itu itu karena maju isu kita kan politik terus setiap hari meneriaki mereka tapi kita enggak maju-maju malah makin dijajah gitu kan makin dieksploitasi jadi kita ubah cara berpikir kuasai ilmu kuasai keahlian kuasai teknologi nah katanya kan gimana-mana ceramah kita ini sekarang kita masuk pada era disrupsi revolusi empat poin kosong empat titik kosong itu kan apa sih intinya ya penguasaan teknologi IT nah pandemi covid ini sebenarnya apa menjerumuskan kita gitu ya itu pandemi ini ngajari kita gitu juga secara tidak langsung agar kita menjadi melek IT kalau tidak ada pandemi ini mungkin kita tidak belajar untuk pendidikan daring itu ada Mas Mas Mukti kemudian kalau Mas Samsudin jelas itu kan para ahli pendidikan kan sekarang gagal penguasaan maaf petinggi pendidikan yang katanya menguasai IT saja kan ketika sampai satu tahun ini mana sih sistem pendidikan daring yang kompetibel yang yang kredibel yang betul-betul juga aplikatif untuk masyarakat termasuk yang ada di tempat-tempat jauh ya kalau di kota enggak aneh deh gitu kan justru kan yang namanya kebijakan negara itu bisa melintasi tahu masyarakat Indonesia itu kan beribu-ribu pulau siswanya itu bukan hanya di Jakarta tetapi berada di banyak tempat sampai ke merotai sana gitu kan sampai ke pulau rotai kemudian sampai ke Sabang sana ya bagaimana sih ngulik kebijakan yang bisa sistem daring untuk masyarakat yang seluas-luasnya kumpulkan ahlinya gitu kan nah Muhammadiyah kan juga seperti itu ya kalau Muhammadiyah kan karena swasta itu harus ngulik sendiri kalau negara kan APBN nya ada aparatnya ada kenapa gagap gitu kan gitu ya ya justru kalau ada kesulitan ya ya negara itu belajar mengatasi kesulitan dong jangan cari kemudahan gitu kan kalau cari kemudahan ya kasihkan aja tuh jabatan itu pada Mas Mukti itu gitu kan gitu loh jadi ini ini harus mampu kita gitu karena maka belajar termasuk di kuningan belajar dengan sistem dari yang baik memang kendala bagi masyarakat yang kurang itu soal internet dan macam-macam dan negara juga harus subsidi gitu kan Nah itu tapi bagi kita dengan cara apa berjaringan nah yang terakhir yang juga harus diperlukan dalam amal usaha yang bisa berdayang saing tinggi itu itu kan membangun sistem sistem yang baik sistem kepemimpinan sistem menek manajemen kemudian tata kelola keuangan bahkan sistem jaringan itu harus yang terbaik dan lebih baik lebih baik lagi amal usaha kita bisa kompetitif dengan yang lain karena sistem organisasinya modern sistem modern itu tidak banyak orang terlibat tetapi dia efisien dia efektif dia bisa solutif baik itu kan dia bisa berjaringan luas dan lain sebagainya beda katanya kan dengan sistem tradisional itu banyak orang terlibat gitu kan kita lihat kan sering misalkan ada tahu-tahu ada peristiwa kecelakaan di jalan kampung gitu orang-orangnya seampung datang kan gitu eh apa ribut karena cara cerita tapi apa korbannya enggak segera ditolong gitu loh dokter enggak ada kendaraan enggak ada gitu kan akibatnya apa tidak tertolong belum ditambah nanti kalau di kita kan bertengkar dulu gitu kan satu sama lain gitu keburu tuh korbannya tidak tertolong tapi masyarakat modern itu ributnya belakangan lah gitu itu pun lewat jalur hukum kalau memang selesaikan masalah nah itu Muhammadiyah juga begitu maka Muhammadiyah nggak biasa main masak-masakan gitu kan gitu pergi ke sana sama kemari gitu sakuningan warga Muhammadiyah pergi ke Tasik ke Cirebon gitu demo bisa itu gampang Pak Nanan bisa menggerakkan kan Iya tetapi untuk bangun STKIP yang bagus itu perlu berapa orang nah ini memang alam pikiran Muhammadiyah bikin sistem yang bagus dan sistem yang bagus itu nanti akan menjadi kontinu untuk yang berikutnya jangan pernah merasa apa merasa kehilangan ketika kita yang mengurus amal usaha itu meninggalkan sesuatu yang berprestasi dan baik tidak usah diomongan pun nanti orang akan mencatat oh Pak Nanan ini menjadi rektor menjadi ketua yang punya jejak yang bagus gitu kan oh sekolah ini menjadi bagus Pak Sam ini dulu pernah jadi ketua disitu coba bagaimana Pak Sam Sudin yang dari Jogja harus terus bolak-balik melaksanakan tugas PP kekuningan dan dijalani dengan ihlas tapi terus membangun sistem jangan bangga bahwa diri kita besar tapi sistemnya rusak atau tidak sistem sistemnya tidak kuat jadi dan membangun legasi itu bagus tapi legasi yang memang dibangun dengan kemandirian kemudian juga bertahap lalu akhirnya jadi gitu kan tapi jangan ya orang orang Jawa bilang ngoyoworo gitu kan menggantang asap bahasa Sundanya apa ya menggantang asap itu yuk bahasa kuningnya kuningannya apa menggantang asap itu kayak adean kukudaberem gitu ya adean kukudaberem adean kukudaberem ya jadi eh apa ya ingin bangun legasi uangnya pinjem pinjem nggak kebayar lagi gitu kan gitu kan ya kalau mau minjem yang bisa bayar gitu kan berapapun gitu kan nanti malah utangnya jadi apa urusan nenek moyang kita gitu kan kemudian ingin bangun betul yang hebat sekali tetapi uangnya sedikit ya pikir-pikir harus bertahap gitu kan gitu kan jangan ngoyoworo seperti itu menggantang asap gitu ya ya kalau minjam ke bank gampang karena bank ini kan siapa yang paling senang pinjam kan terus di diikuti saja tapi bayar yang susah gitu kan jadi jangan mudah untuk diiming-imingi ya bang itu baik sekali jadi lembaga yang paling murah hati di muka bumi itu ya bang itu bang samsudin gitu ya jadi dia akan tapi hati-hati kalau kita nggak mampu bayar jangan jangan nekat gitu ya jadi ini sistem bagus dan kemudian juga berjaringan kita percaya satu sama lain di Jawa Barat itu kan ada Kuningan Cirebon Tasik Malaya Ciamis Bandung sekarang karena suka bumi dan semua PTM itu harus berjaringan besar-besar bersama yang kecil menyangga yang besar yang besar mengayongi yang kecil Insyaallah nanti enggak rugi kalau jalan sendiri-sendiri nanti ya apalagi bersaing tidak sehat itu malah membuat kita menjadi tidak kuat tapi yang kecil juga harus punya etos kerja yang tinggi yang kecil bisa bisa menang bisa kuat karena apa satu diantaranya punya etos kemajuan punya etos nah dengan prinsip-prinsip inilah maka Insyaallah STK IP ini akan menjadi kebanggaan dan persarikatan nah terakhir karena Muhammadiyahnya organisasi Islam maka semuanya harus belajar Islam yang baik yang benar yang mendalam yang komprehensif belajar al-quran belajar hadis dan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman dari tarji dari yang diajarkan oleh Muhammadiyah semuanya dosen karyawan pimpinan harus belajar Islam tapi tadi Islam yang mendalam yang komprehensif luas dan untuk diamalkan dan dalam pemahamannya jangan ikut-ikutan yang lain belajar boleh dari yang lain tapi jangan ikut-ikutan pakai patokan tarji dengan memahami Islam itu secara bayani barat bayani itu dari aspek bahasa dari aspek literal dari aspek ayat dari aspek hadis yang runtut yang betul yang satu sama lain dikaitkan tidak terlepas satu sama lain yang mendalam kemudian burhani pendekatan ilmu pendekatan rasional ya pendekatan yang multi perspektif juga konteks dan yang terakhir juga dengan Irvani pendekatan ihsan dengan rasa dengan batin Tuhan nih namu Ahmadiyah harus harus menghidupkan itu jadi nah karena apa sering sekarang ini orang merasa berislam memahami ayat terkelupas dari aspek-aspek lain sehingga kemudian Islam itu menjadi dangkal Islam itu menjadi sempit Islam itu menjadi terbatas Islam itu menjadi eklusif padahal tadi wama arsal neka illa rahmatan dilanami bahkan Muhammadiyah punya adagium Islam dinul khadar Islam itu agama peradaban maju itulah Islam berkemajuan mudah-mudahan dalam acara ini kita bisa memperdalam nilai-nilai dasar tadi nilai-nilai ideologis tadi yang bisa menghadirkan amal usaha Muhammadiyah khususnya di bidang pendidikan yang unggul dan berdaya tidak saing tinggi dan satu diantara kuncinya adalah selain sistem orang-orangnya dia orang-orangnya sumber daya insannya karena organisasi itu hidup juga tergantung pada orangnya dan Allah melimpahkan ridol karunianya untuk kita semua dan mohon maaf saya tidak bisa terlalu berkepanjangan akhirnya saya pikir kita bisa terus membahas masalah-masalah ini secara berkesenambungan dibawah apa pengorganisasi amat listrik di Litbang dan lebih baik sering itu ya daripada kemudian apa satu hari dipadatkan tapi beberapa aspek tadi itu menjadi sangat penting bagi kemajuan amal usaha kepada Muhammadiyah khususnya stkip dan juga Muhammadiyah kuningan menjadi Muhammadiyah yang maju unggul dan berdaya saing tinggi Nasrum minallah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh baik kami aturkan terima kasih kepada Bapak Profesor dokter K. Haji Haider Nasir MSI yang sudah memberikan pencerahan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya yang hadir melalui Zoom meeting ini dan sebelum saya tutup saya akan mencoba menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita jadi yang pertama bagaimana kita mempelajari ajaran Islam dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana mengamalkannya dan mengimplementasikannya kemudian yang kedua bahwa tujuan Muhammadiyah ini adalah mewujudkan masyarakat yang berkemajuan melalui bidang pendidikan kesehatan sosial dan lain-lain kemudian yang ketiga ini terkait dengan SDM yang unggul tadi sudah dijelaskan bagaimana SDM yang beriman dan berakhlak mulia berilmu dan berkeahlian yang tinggi atau kalau di dunia pendidikan biasa kita dikenal dengan profesionalisme gitu ya dan yang keempat adalah bagaimana membangun sistem yang baik sehingga amal usaha Muhammadiyah ini harapannya bisa menjadi sebuah kaum yang unggul dan juga berdaya saing untuk mewujudkan dakwah amarah dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan untuk kita semua amin sekali lagi terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya kembalikan kepada MC Alhamdulillah Rabbil Alamin kami haturkan jaga kemulauan khasiran kepada Ayah Anda Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI semoga kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Ucik Al-Quran serta meneladani ahlak Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suri tauladan dalam kehidupan kita dan meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memajukan Muhammadiyah sebagai organisasi amal ma'ruf lahimukar Islam berkemajuan amin ya Rabbil Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir acara itu adalah penutup mari kita sama-sama membaca Hamdal terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Edat ya terima kasih selamat menonton semuanya berarti Pak Uci sama-sama ya Pak Uci Assalamualaikum wa'alaikumsalam Pak Uci terima kasih Pak Uci ya Tolong jaga protokol kesehatan